Saya pernah menjual di Twitter dan menurutku itu audiensnya sudah terbagi-bagi Jadi dari kitanya yang pintar cari keywordnya begitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Pada kurus kali ini atau kuliah kali ini kita akan membahas tentang kredit konten Yang akan kita terapkan pada desain dan bagaimana mempublikasikan desain produk kita Saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini belum berarti saya lakukan semua ya Hanya beberapa hal. Yang kedua saya akan memberikan beberapa contoh berkaitan dengan topik kita ini secara online Jadi tidak semua itu harus ada foto produknya karena bagaimana dengan yang tidak punya produk dalam artinya bentuk fisik Tetapi minimal akan ada desainnya Ada yang pernah membuat konten digital Itu apa saja? Tidak perlu misalnya Anda punya produk Apa saja? Misalnya Anda buat memka atau Anda buat quote Tapi Anda desain sendiri bukan copy paste dari tempat lain Ada yang pernah membuat enggak? Begituan Ini produk gitu ya Pak maksudnya? Biar bukan produk Produk lebih bagus tapi kalau belum punya enggak apa-apa Misalnya biasanya kan kalau saya sih biasanya itu bikin quote Terus saya desain sendiri terus upload di Instagram atau apalah gitu ya Kalau saya dulu pernah kepanitiaan gitu Terus di bagian humas kebetulan saya pernah bikin ya caption sama postingan gitu aja sih Pak Tapi bukan produk event gitu Oke Tidak apa-apa Itu juga bagian dari konten kan Jadi konten itu bukan Ini bukan berarti salah ya topiknya Foto produk Jadi tidak semua itu harus ada produknya dalam bentuk fisik ya Sindity ya Pak Sindity ya Sindity Arun dari Bogor IPB ya? Bukan Bukan Saya dari Solo 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 UNES atau UNESA? UNS UNS Negeri Semarang ya? Oh 11 11 Maret Oke thank you Iya Sindi desainnya di laptop atau di aplikasi di handphone-nya? Waktu itu masih pakai kanva aja sih Pak Kanva aja Soalnya cuma postingan Instagram Oke kanva saja Yang lain tidak pernah pakai? Kayak Snapseed atau apa? Belum kebetulan Oh belum kebetulan Kebetulan belum Iya kebetulan belum Aduh Oke Sebenarnya content is the king itu banyak dibicarakan oleh orang Biasanya di CEO spesialis Ya Dan content writer CEO itu adalah search engine optimizer Share engine optimizer yang biasanya membuat Bagaimana agar sebuah website itu dikunjungi oleh banyak orang Ataukah anda menjadi content writer misalnya citizen journalism Jadi salah satu pekerjaan itu adalah citizen journalism Ini salah satu pekerjaan yang banyak dicari orang Yang bisa menarasikan suatu berita Atau yang bisa membuat sebuah content menarik Tapi Basicnya itu adalah Sekali lagi content Kita akan meminjam Bagaimana orang-orang yang penulis di citizen journalism Itu membuat Ini Content Contentnya Jadi kita akan meminjam prinsip-prinsipnya Bagaimana mereka membuat sehingga dia punya content yang menarik Nah Yang akan kita pelajari hari ini Ini ada enam poin Pertama adalah Prolog tentang content is the king Yang kedua The power of data Terus Bagaimana proses kreatif itu muncul Yang ketiga adalah Ini Yang berkaitan dengan citizen journalism Ini adalah news value Jadi kita akan belajar dari bagaimana nilai berita Bagaimana nilai kebaruan Itu bisa mempengaruhi Proses kita membuat content Yang kelima adalah tips Bagaimana membuat CC Kita selesai CC ya Supaya agak singkat Dan yang terakhir Saya akan share beberapa best practice Manakah yang lebih penting Kita memahami audiens Ataukah keyword Kalau saya keyword Namanya apa? Nadia Iya pak Ya disebut namanya dulu ya Nadia Alasannya Nadia? Karena Karena Apa di pak Kan Pernah Saya pernah Menjual di twitter Dan Kalau Dan Menurutku Pak Itu audiensnya sudah ter Ter Bagi-bagi Jadi Dari kitanya yang pintar Cari keywordnya Begitu Apa ya? Okay Nunzia bapak Oke Nunzia marah Menurut Nunzia Penting audiens Alasannya Karena Mau semenarik apapun Kita membuat content Kalau tidak masuk ke Selera audiens Tidak Tidak akan tertarik audiens Tidak akan tertarik audiens Oke, thank you Satu lagi, sebelum kita lanjut Saya, Pak Oke, Iva Kalau menurut saya, Pak Kata kuncinya Keywordnya dulu baru ke audience Karena kalau bikin Misalnya konten, Pak Kita harus Mengetahui apa dulu Yang misalkan yang Yang akan ditonton Oleh konsumen Maksud saya, Pak Apakah ini menarik Untuk mereka atau tidak Febriana Awalia Silahkan, Febri Kalau menurut saya, Pak Yang lebih penting itu keyword Karena dengan Keyword Karena dengan adanya keyword Maka kita akan lebih mudah menemukan Dan menampilkan informasi Yang sangat relevan Relevan Untuk audience, Pak Atau gitu? Iya, Pak Sudah tahu cara membuat keyword? Belum, Pak Oh, belum Oke, nanti kita belajar itu ya Nanti ada bagiannya Oke Jadi yang lain juga Itu silahkan ditulis di kertas kerjanya Karena mungkin ada yang malu-malu Mengungkapkan dengan kata-kata Silahkan ditulis seperti minggu lalu Ditulis dengan rapi ya Kalau bisa Supaya saya bisa baca Alasannya Kalau Anda misalnya pilih audience Itu alasannya apa Kalau Anda pilih keyword Itu alasannya kenapa Itu tetap pakai kertas kerja Seperti minggu lalu Jadi salah satu Unsur dalam membuat content Itu adalah keyword Ini Juga pernah dibicarakan di sini Anda bisa lihat Vertikelnya di sini lebih jauh Mana yang lebih penting Keyword Atau Audience Nah audience itu Kompleks Jadi audience itu Bukan hanya memperhatikan keyword Tapi keyword itu Nanti akan berkaitan dengan Mesin Ini akan berkaitan dengan mesin ya Mesin pencari Di google kah atau Nah makanya Sebelum memilah apakah keyword itu bagus atau tidak Dicek dulu platformnya apa Nah makanya Berdasarkan teori Audience itu lebih penting Dipahami daripada keyword Hasil riset menunjukkan bahwa Pengetahuan tentang platform Sosial medianya Itu jauh lebih Tinggi ratingnya Daripada sekedar memahami Keyword Kalau mainnya keyword itu kan di sini nih Nah nanti kalau belajar CEO Search engine optimizer Itu mainnya di sini Sekitar 44% Nah sedangkan social media itu lebih Mengenali audience lebih luas Nah tetapi lagi-lagi keyword itu sangat penting Kalau kita membuat konten Sangat penting Nah data yang lain menunjukkan bahwa Ini ya Anda cukup perhatikan Kenapa konten itu lebih penting Ingat saya ulangi lagi kembali Konten itu penting Untuk menjaga hubungan dengan audience Tetapi salah satu konten yang bagus Itu adalah dibentuk dengan keyword yang bagus Berarti keyword itu adalah salah satu pembentuk Atau unsur dari sebuah konten yang bagus Berarti unsur keyword itu penting dalam digital marketing Nah faktanya juga menunjukkan bahwa Bisa saja model yang lama itu Ini perbedaannya ya Konten yang bagus itu bisa melahirkan pembeli yang lebih banyak Dibanding Yang mengandalkan relasi Relasi Biasanya relasi itu kan Itu-itu saja Dan perkembangannya tidak Tidak sepesat Kalau kita menggunakan Konten Ini bagi yang serius Kesana ya Nanti Anda bilang Wah ini Pak Alam hanya jago bicara Tapi dia punya subscriber saja Baru 700 Itu karena saya tidak serius saja sebenarnya Jadi tergantung Tergantung kita punya fokusnya kemana Jadi kalau memang fokus yang membuat konten yang serius Seperti Ata ya Itu kemenang serius dia bikinnya Dan dengan begitu dia bisa kaya raya dari situ Kenapa konten itu penting Ini Sorry ya saya belum update Ini masih data tahun 2019 Nah Kalau kita perhatikan Jumlah penduduk kita itu kan Oh sudah 168 lebih lah Ya Kemudian Yang menggunakan mobile Lebih banyak daripada jumlah penduduk Berarti rata-rata orang itu punya dua handphone Ini data-rata yang bisa akan mempengaruhi Bagaimana proses kita membuat konten Data yang lain menunjukkan bahwa Orang mengangkat internet itu per hari rata-rata 8 jam Rata-rata loh ya Rata-rata Mungkin ada yang sampai 10 jam Ada yang sampai 15 jam Bersosmet rata-rata 3 jam 26 menit Ini hasil riset ya Kemudian yang menonton broadcast atau streaming video on demand Itu sekitar rata-rata 2 jam 52 menit Jadi kalau teman-teman ini Suka Nonton streaming Kecuali yang ini ya Yang langganan netis berangkali Itu mungkin nonton film Korea Drama Korea berjam-jam Sampai 8 jam berangkali seharian ya Apalagi kalau tidak ada tugas dari kampus Nonton Korea sepanjang masa Oke Itu kira-kira data-rata yang bisa manfaatkan Sementara mendengarkan yang paling rendah itu cuma 1 jam 22 menit Nah Dari data-data ini apa yang bisa kita Peroleh Nah ini menunjukkan bahwa Mengakses Aktif di sosial media Kemudian menonton dan mendengarkan Ternyata masih itu masih lebih tinggi mengakses internet Artinya apa Peluang untuk membuat konten sekali lagi itu Masih lebih tinggi untuk bisa dilihat Nah ternyata yang paling banyak digunakan itu adalah Ini data Juli 2019 ya Saya mengambil dari datanya statista Dari statista Ini biasanya orang menganggap Berdasarkan kasta sosial ya Tapi sebenarnya tidak Kalau Anda mau jualan tidak perlu perhatikan kasta sosialnya Yang penting kan barang Anda laku Jadi biasanya yang menganggap Oh itu di Twitter orang-orang berpendidikan Yang menggunakan LinkedIn itu orang-orang yang profesional Tidak apa-apa gunakan saja semuanya itu Buktinya kan Di sini masih yang Yang dominan kan Facebook masih yang dominan Nah Kalau diperhatikan ini Most engaged Social media content Jadi ternyata yang paling tinggi itu adalah Menulis artikel Write article Terus yang kedua adalah bikin video Yang ketiga gambar Kemudian yang Ini promosi Infografis Yang terlahir website Sayangnya website Di bawah Yang saya ingin tanyakan adalah Apakah kreatif itu lahir dari proses berpikir Sebenarnya kreatif itu Berawal dari proses berpikir deduktif Kak? Induktif itu Kak? Atau evaluatif? Berpikir analogis Pak Berpikir Analogis Saya kan tidak tulis ini Waktu itu Bapak pernah jelasin Oke Thank you masih diingat Saya sebenarnya lo ngetes itu Jadi sebenarnya Proses berkreatif itu Ini ya Analogis Ini saya ulang-ulang Supaya diingat betul Jadi analogis itu Mencontohkan Contoh kayak ini Ini kan kenapa mudah kita ingat Content is the king Jadi misalkan seperti singa lah Ini juga Memisalkan king King itu kan raja ya Jadi content itu dianggap seperti raja Ini adalah proses Membuat analogi sebenarnya Jadi analoginya Content disamakan dengan Raja King Jadi kalau Definisi membaca saya itu Levelnya tiga Kalau Anda hanya membaca Secara Dengan menggunakan mata Atau menghapal Itu masih levelnya Membaca level yang Paling rendah Level yang Tataran empiris Tapi kalau sudah Menganalisa Misalnya kenapa Warnanya kuning Pak Kenapa warnanya merah Kenapa ini Itu sudah proses disini Sudah proses Menganalisa Terus kalau Misalnya ada yang Mau mengasah Imajinasinya Ini melampaui yang Dua ini Ini proses kreatif yang Paling tinggi Itu Nah Sebenarnya untuk Menemukan proses Kreatif itu Ini ada di Sembilan ya Bisa dilihat Ini jujur Kalau tidak rapi Mohon dimaafkan ya Ini saya buat Kira-kira satu jam Sebelum kita kuliah Yang pertama adalah Change your daily routine And look the world Ini Dengan fresh eye Siapa disini yang Kalau mau kuliah itu Melakukan persiapan Yang berbeda-beda Misalnya Kalau dia kuliah pertama itu Datang saja Seperti kuliah biasa Siapkan kamera Pakai makeup yang bagus Pakai latar yang bagus Itu satu ya Kebiasaan pertama Terus kebiasaan kedua Anda punya Rotinitas yang baru Misalnya sebentar Saya mau coba-cobain deh Saya mau bakar dupa Sebelum kuliah deh Misalnya Jadi Anda bikin ritual-ritual Kira-kira yang baru Saya mau bakar dupa Atau Apalah gitu ya Sebelum Sebelum kuliah Supaya Saya bisa memahami Ataukah Anda mencatat hasil kuliah Hasil pelajaran Terus Anda bakar Kertasnya Lalu airnya Anda minum Itu Supaya Anda bisa paham Kira-kira begitu ya Kebiasaan orang tua dulu Nah Jadi proses Proses kreatif sebenarnya itu Diawati dari Change your daily routine Jadi Mengubah kebiasaan-kebiasaan kita Jadi mungkin Anda bikin Contoh ya Ada biasa Masih itu bikin Slide Ya begitu-begitu saja Nah kayak ini kan Ini kan Saya bikin sendiri saja Dengan memanfaatkan Fasilitas yang ada di PowerPoint Tapi poinnya adalah Berani mengubah Kebiasaan rutinitas Yang Setiap hari Yang kedua adalah Mendokumentasikan Segalanya Jadi Dokument everything Jadi Mungkin ada yang suka Ambil foto Mengoleksi sesuatu Dan Menangkap Momen-momen tertentu Itu bagus Jadi orang yang suka Poto-poto itu Yang penting Bedakan antara Mendokumentasikan Segala sesuatu Dengan suka pamer ya Suka pamer Ada orang Kalau Anda Coba-coba Reset Salah satu akun Teman Anda Yang paling Suka ya Itu biasanya Dari ee Di rumahnya Sampai tidur kembali Itu di upload semua Jadi Mendokumentasikan Segalanya itu Bukan bermakna Pamer Bukan Nah apa tujuannya ini Supaya ada proses Misalnya gini Anda datang ke salah tempat Terus foto-foto Ambil spot-foto yang bagus Terus tiba di rumah Anda lihat-lihat ulang Ya kan Itu biasanya Anda melihat Hantu di belakang Misalnya di belakang Potohnya ada hantu Nah Tujuannya ini adalah Supaya Anda Ada proses mereview Mereview Apa namanya Kegiatan sebelumnya Jadi mereview Aktivitas Nah Proses mereview Aktivitas itu kan Proses kerja akal Di sini Berarti ada proses berpikir Itu tujuannya Kenapa kita perlu Mendokumentasikan Nah termasuk Kuliah ini Kuliah ini kan saya rekam ya Jadi Ini cara-cara Selama kita Kursus ini Saya semua Semua kuliah kita Saya dokumentasikan Dengan bagus Makanya Saya mengharapkan Kalau ada yang menjadi peluncer ya Semua Bahan-bahan kuliah kita Mulai dari foto Membuat gambar Itu ya Gambar Kartun Terus membuat Desain Terus membuat Buku kerja Itu kalau ada yang Mau jadikan video Yang menarik Itu sangat Bagus sih Dan saya Jamin Yaitunya pasti bagus Oke Yang ketiga Adalah Ini Seriusnya full Jadi Serius yang tertinggi Itu kan Sebenarnya adalah Humor Humor itu adalah Model Serius Mungkin ada orang yang Menganggap Hatta Halilintar itu Enak-enak Sekarang tidak Kalau Anda Baca riwayat Hidupnya Hatta Halilintar Sebelum terkenal Dia melalui Proses ini semua Dia melakukan Rutinas yang berbeda Setiap hari Dia mendokumentasikan Aktifitas setiap hari Dan dia serius Membuat konten Sampai katanya Setiap hari Bisa bikin konten Sampai 5 Sampai 10 Jadi serius Yang keempat Adalah Kita membuat Lain Yang kelima Adalah ini Perhatikan baik-baik Yang kelima Forget what you've done In the past Ini Melupakan apa yang Telah dilakukan Pada masa Ini bukan berarti Melupakan sama sekali Bukan Tapi maksudnya Ini kalau saya terjemahkan Ini Maksudnya Ikhlaskanlah Jadi yang sudah kita lakukan Sudah ikhlaskan saja Jadi Kalau ada yang punya Pengalaman buruk Dalam Asmara Pernah mengelangi Pasir-pasir putus cinta Ya sudah Ikhlaskan saja Tapi Itu tuh Susah-susah dilupakan Kan Begitu ya Eka Ini Eka Ketawa-ketawa Kemungkinan dia punya Pengalaman begitu ya Oke Jadi maksudnya Ini ya ikhlaskan saja Jadi kalau Anda punya Desain yang tidak bagus Ya lupakan saja Apa lagi Ini Say yes more than no Jadi Nah ini yang penting menurut saya Build your creative team and network Jadi Anda beruntung misalnya Ikut di course ini Punya teman dari IPB Punya teman dari Mana lagi Dari UNS Punya teman dari Trono Jaya Apa gitu Nah silahkan Nah Yang ke delapan Adalah Ingat bahwa Zona jaman itu adalah Musuh baik kreativitas Jadi zona jaman itu Musuh baik kreativitas Jadi kalau Setiap Anda kuliah Begitu-begitu saja Anda mendengar Anda Pura-pura serius Ada yang pura-pura serius Nah kalau itu Saya yang dilakukan Setiap hari Itu Saya kira tidak akan Menjadi orang yang kreatif Ini sekedar Sering saja Waktu Saya kuliah dulu Jadi kalau Kuliah-kuliah tertentu Yang menarik Itu dari rumah Saya sudah siapkan Daftar pertanyaan Jadi minimal Kalau di kuliah itu Saya menyiapkan Daftar pertanyaan Yang akan Saya konsultasi Pertanyakan Ataukah Ide yang akan Konsultasi kepada dosennya Hal yang lain Yang menurut saya Penting kita jadikan Inspirasi itu adalah Yang saya bilang tadi Citizen journalism Atau News value Itu dapat Bermanfaat Bagi proses Membuat Konten yang Kreatif Ya Saya ulangi ya Yang pertama Apa? Pertama adalah Magnitudonya dulu Kita cek Skop pengaruhnya Jadi kalau Misalnya Anda Numpang Trend di Misalnya kayak Hari ini ya Jokowi itu Pidata dengan Menggunakan Pakaian Adat Badui Nah itu Penting tuh Biasanya orang itu Mencari kapan Jokowi salah Kata Lalu itu Dipiralkan Dan dia punya Website Itu ratingnya Meningkat Anda percaya tidak Kalau misalnya Dalam satu hari Orang mengunjung Website itu Satu juta Itu yang punya Website bisa dapat Untung uang banyak Sampai miliaran Jadi makanya Beberapa orang itu Yang suka membuat Konten Itu memang Sengaja membuat Hal yang kontroversial Supaya apa Dia punya Website Itu dikunjungi Itu dikunjungi Jadi memang Sengaja membuat Kontroversial Supaya dikunjungi Dan ada istilahnya Mungkin Anda akan Belajar adalah Pay for click Sama Pay for Visitor Jadi kita Mengunjung Websitenya saja Itu kita sudah Dibayar tuh Yang punya web Dibayar sama siapa Sama Google AdSense Jadi dicek dulu Maktitudenya Seberapa luas Terus yang kedua Adalah Proximity Jadi Kedekatan peristiwa Misalnya gini Anda baru-baru Mengalami Ini maaf ya Anda baru-baru Mengalami Kecelakaan Misalnya Kehilangan Handphone Terus Tiba-tiba Ada iklan Yang Melintas Yang Anda Lihat bahwa Telah Ditemukan Sebuah Handphone Anda tertarik Enggak Melihat itu Ya tertarik Tertarik Nah jadi Kalau Makanya saya bilang Dari tadi Yang mana yang penting Kita kenali Audiens Kita kah Atau Keyword Jadi kalau kita Bisa memahami Audiens kita Ini bisa kita Manfaatkan Jadi kira-kira Peristiwa apa Yang paling dekat Dengan Situasi Audiens kita Itu bisa Bisa dijadikan Media Untuk Meningkatkan Kesetiaan Kesetiaan Mereka Jadi yang kedua Adalah Proximity Jadi Kedekatan Peristiwa Dengan Pembaca Kalau dalam Kontesnya Digital Marketing Berarti Kedekatan Situasi Kedekatan Idea Yang kita Tawarkan Dengan Audiens kita Atau Konsumer kita Makanya harus Pintar-pintar Untuk melihat Oh saya punya Konsumen Orang tua Orang tua kan Nenek Karena mungkin Ada jualan Popo Untuk orang tua Misalnya Maka konten-konten Yang dekat Dengan orang tua Itu adalah Konten-konten Yang Yang apa Mungkin cerita-cerita Tentang kubur Cerita-cerita Kematian Misalnya Jadi penting Memahami Ini Yang ketiga Adalah aktual Tentu Penting Aktual Yang keempat Adalah Ini Unused Unused Unusedness Jadi ketidaklaziman Jadi berbeda itu Kalau saya sih Biasa-biasa saja Wajar saja Orang berbeda Karena memang kita lahir Dari tempat yang berbeda Jadi ketidaklaziman Dan lain sebaginya Dan yang terakhir Adalah publik tibur Ini yang saya bilang Ada kaitannya dengan Yang tadi Yang pertama Jadi kenapa banyak orang Suka foto Kalau ada Artis datang Itu karena dia ingin Mendekatkan dirinya Dengan ini Nah itu Kira-kira yang Apa namanya Yang bisa kita pelajar Dari Nilai sebuah berita Pertama adalah Magnitude Proximity Actuality Ketidaklaziman Dan Pemilik tibur Sampai disini Ada yang mau lawan Ya Sampai disini Ada yang mau lawan Aman pak Amin Oke ya Oke Bagian kedua Dari kuliah ini Akan Di Upload Dan disampaikan Di Kanal Cikal Akal Terima kasih Sampai jumpa